Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai seperti contoh sohibuka sohibuka khuilun layu si layu satu biji yang ketiga Hai baik dari bawah yaitu menganggap Hai menganggap bodoh kepada same seperti contoh Hai al-aslamu as-sonamu layabur wala yang dari jawab dari sejauh jawab jawaban dari soal Mada as-sonamu baik dari yang keempat yaitu il-induh atau menjelaskan seperti contoh Hai Zidun indi jawaban dari soal Aina Zidun yang kelima Pak Edah Hai Lili bisa yaitu memperpanjang perkataan sebuah contoh Hai Allahulani kolakos syamsawal kumam Hai yang keenam yaitu Pak Edah Lita lazul Hai merasa enak Hai seperti contoh al-hafibu robin jawaban dari soal hal-hafibu robin eh jangan lupa subscribe channel kami dan kirim notifikasi dan like dan klik back al-fatihah hamdulillah minashallah raji Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wa sahababin kazuhdu roksu tazkiyah wa afrodhulan podo mufrodhake sopabayanyun ingusnat lin idha mitakuyah krono ora anane faedah ngwatake hukum wa sahababin lan ora anane ngawi sebab kazuhdu roksu tazkiyah koyolafal azuhdu roksu tazkiyah azuhdu tawizuhud iku roksu tazkiyah perkoro iku roksu tazkiyah pimpinan ini bersihaki songko reget atau pokok iso pimpinan iso roksu ini kepala disini diterangkan apabila musnat berupa mufrod mufrod itu bukan jumlah atau sebilah jumlah bukan berarti mufrod itu tazkiyah pelain mufrod itu tazkiyah jema tapi dalam bab ini yang dimaksud dengan mufrod adalah bukan jumlah atau sibeh jumlah itu berfaedah satu yaitu in idha mitakuyah in idha mitakuyah tidak menguatkan tidak adanya menguatkan hukum hanya hanya sebagai predikat dari musnat ilah tidak untuk menguatkan menguatkan hukum dan pahitah yang kedua tidak menjadi sabab yaitu musnat tidak perlu mempunyai domir yang kembali kepada musnat ilah contoh zaidun ko imun ini berupa mufrod jadi tidak berupa jumlah contoh lagi adzuhdu seperti kiyai nadim menerangkan adzuhdu adzuhdu utai zuhud adzuhdu utai topo sangen donyo topo sangen donyo ikurok sutazkiyah adalah pokok dari membersihkan hati kiyai seh pengarang jahul mernon ini hanya ulama tasawuf jadi zuhud itu penting zuhud itu penting zuhud itu menurut bahasa artinya meninggalkan meninggalkan kemewahan dunia zuhud kuwi meninggalkan ketertarikan dari dunia diharani zuhud ya dihubi 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 mbah yai mbah yai karena jahat timur untuk sekampung bolonekabe boleh memiliki banyak harta yang dilarang itu semangat yang dilarang adalah mencintai dunia kita ini mencintai dunia kita ini mencintai dunia dihubi emang emang ini infak sodako ada bapak ahmad muhammad nak kangguh agomo ojo emang e emang untuk agama ojo emang e emang makanya ada definisi zuhud ya wangil ini eh hadis an abidhar al-gifari ya ada hadis sama abidhar al-gifari maksudnya jejel maga ke sampaian karawakuki ini sebut burung ya az-zahadah fit dunia laisad bitahrimil halal wala idhuatil mal az-zahadah fit dunia az-zahadah fit dunia laisad bitahrimil halal laisad bitahrimil halal wala idhuatil mal zuhud di dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan menyanyiakan harta ya perhatikan ya az-zahadah fit dunia laisad bitahrimil halal wa idhuatil mal zuhud di dunia bukanlah mengharamkan sesuatu yang halal itu halal-hal lemuh aku pak mani sego uyah orang mangan ya umumnya penghidup 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 sampai anak ponder anak ponder penghidup 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 ya tidak mengharamkan sesuatu yang halal atau idhuatil mal menyanyiakan harta ada duit dibuat-buat digabur-gaburkan bukan lakinnah zahadah walakinnah zahadah fit dunia ini dawit anjing nabi hadis riwat atil midi karo ibn majah imam tirmidi karo imam ibn majah sanggok bukan alhifari walakinnah zahadah fit dunia walakinnah zahadah fit dunia ala takuna bimafi yadaika ausaku minka bimafi yadailah jiji salat juhud walakinnah zahadah fit dunia ala takuna bimafi yadaika ausaku minka bimafi yadailah kamu tidak merah tidak lebih percaya sesuatu yang ada di tanganmu daripada sesuatu yang di tangan Allah kamu tidak lebih percaya kamu tidak lebih percaya dari apa yang ada di tanganmu kamu tidak lebih percaya apa yang ada di tanganmu daripada apa yang di sisi Allah kamu lebih percaya daripada apa yang ada di tangan Allah ini apa yang di tanganmu ku ini lebih percaya daripada apa yang ada di tangan Allah kalau ini sampai mesti kalau ini tidak lebih percaya kamu tidak lebih percaya dari apa yang ada di tanganmu daripada di tangan sesuatu yang ada di tangan Allah contohnya sampai lu mantap itu lu nge-nge sampai lu nge-nge itu lu nge-nge ah pangeran mau sugih sampai mangkat kalau sampai nggak mau duit sangur apa yang ada di hangat apa yang ada di tangan kalau lu sudah menang kalau lu nge-nge sudah banyak di tangan apa yang ada di tangan ini ada di tangan kalau lu apa yang yang pangeran itu lebih aneh ini lebih aneh ada di tangan ya kadang kalau mati juta aku tahu pernah pernah ini aku janjian kalau konco Jawa Timur, janjian ketemuan Jawa Timur janjian yang bertemu hari Senin ada berangkat seminggu sebelumnya ini dia berangkat dia berangkat tapi jangan berangkat tapi jangan berangkat jangan berangkat tapi jangan berangkat suatu ketika aku diundang bakul mas di daerah saya tidak sebut bakul mas ini bakul mas ini harus panjang jadi berangkat berminat ada di dalam dia berangkat jadi itu aku dapat sedulur sedulur kurung rabi kalau tahun 2005 atau 2006 langsung tak cukup orang puluhnya itu tak wk tak wk aku mendalil manja abil hassanati faloh asro amsa lihat sopohong isengai kebagusan cici akan dibalas 10k kalau langsung tak wk ceret berarti masih 30 ribu itu hari jadi hari ahad 30 ribu jadi hari ahad seneng para berang berangkat eh seneng arah berangkat aku terus dilahirkan tamu yang tamu ngobrol-ngobrol sepik-sepik siti-siti kok ngaisang tak buka satu sekat aku langsung ini ya itu hari ahad ya hari ahad terus seneng ini seneng arah berangkat Gusti kurang lo ngakur-ngakur sebu kok eh apa jeneng mengasih mengasih orang yang sunatan itu dua puluh ribu aku batin sepuluh kali lipat sepuluh kali lipatnya berapa dua puluh ribu dua ratus ribu ya dua ratus ribu jeneng aku itu satu sekat aku Gusti kurang tapi masih ini tetap berang berangkat dulu enam puluh ribu lah enam puluh ribu terus oleh-oleh berarti nak tuku enam puluh ribu sisanya iji masih seratus aku punya duit satu sekat tambah tolong puluh satu solong puluh toko isuidak eh bu berarti sisa seratus dua puluh ribu tak gaya olah-oleh tak gaya menganjajan akhirnya aku tekan kono Jawa Timur tinggal lima puluh ribu duitku tinggal lima puluh ribu es aku mulai mulai buha kono gue ya gue jeneng tahu juga buh ya sakali Gusti aku wes pokoknya ngono lantulah petuk koncok petuk koncok aku terus Pak ngatapi koran yang kondok ngatapi koran yang jaya timur kono terlalu ngatapi koran ngatapi koran yang jaya timur kono terlalu ngatapi koran yang jaya timur kono terlalu ngatapi pacarku yang ke diri gue jaya timur kono setelah itu setelah rambung gue aku di tiga lingkodok petuk koncok koncok takonnya ini saya mau duit 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 50 ribu aku ngatapi aku langsung nampak diklamin Gusti lores nih aku aku langsung ngomong lores nih langsung tak kata ngira duit duit rong atau seh seket ngobrol rong atau seket ngonong pondok ngatapi koran 2-2 hari ya mampir koncok mampir koncok mampir koncok mampir koncok enggak gitu mungkin gede pilos puluh hewum pilos pokoknya mulai raya enggak aku mampir meneh koncok mau kai ngairong atas hewum kai wesh rah baru ngakai koncok terus baru ngunuh oh sebelum berangkat aku mejuti wong mejuti wong aku mba tin meneh mba tin meneh ngairong puluh hewum berarti aku ngakir rong puluh rong puluh dua dua o orang aku mah mulai mulai aku di terki terminal terminal aku tapi sebelum aku ber-meminta itu masih tidak bisa aku bisa ngomong terus, yang pertama aku harus bersyukur yang kedua, aku tidak bisa berbicara tetap berbicara, 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 akhirnya mampir di pacarku, aku mau duit rong atau sewa sebaru ini, sebaru ini aku kataman yang magelang mampir aku magelang, tekan magelang duit aku aku duit sama nolong, aku ngapas sewa duit aku serah, aku ngapas magelang, aku ngapas ngapas sekarang kataman yang mau tiga hari atau lima hari dan sebab ada alumni, dan gue mulai dan gue mulai dari sini, ya kita mulai dari sini ini kita mulai dari sini, dan kita mulai dari sini aku udah itu sepersiapan, itu ada cuman mangannya aku ngapas, dan kita mulai dari sini bagian ini kecil warna-warna, bagiannya kecil warna bagiannya kecil warna, dan itu ada di kantor pos magelang, itu ada kejadian duitnya berpilang untuk pasien aku untuk pasien aku mulai mulai aku akhirnya doramong kataman kan mulai akhirnya aku numpak numpak honda bonceng sampai tekan ke ini pokoknya tawakal tenang jenis jenis ilmu tawakal hatinya mantap pengirahmu kamu tidak lebih percaya dari sesuatu yang ada di tanganmu daripada apa yang ada di sisi Allah wangil 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 mantap tiba-tiba gusti Allah gusti Allah gusti Allah gusti Allah gusti gusti pacarku sendirian sendirian tiba-tiba itu bulan ruah ramadhan besok kita ngelamar sawal nikah hari jadi ruah poso sawal ruah poso sawal ruah poso sawal itu di pengen gusti Allah gusti gusti anunan aku semarang alhamdulillah aku aku pesantren di sanggunya piromak, orang atasnya orang atasnya, orang atasnya tahun 9 tahun 2006 orang atas, orang atas aku nunggu menemani, jika belahasan teman-teman, kaki orang ju orang ju, orang semarang alhamdulillah, untuk orang, orang juta makanya butuhnya 5 juta aku malah bingung, ya Allah aku Pak Rabibie, Pak Rabibie untuk warisan untuk warisan kalau kalibung aku, tau ngimpi omah mbahku, yang kalibung aku, jadi Bank BRI, aku mau ngomong aku remudeng jebule ketika, Pak Rabibie ini lah ibuku, kalau meninggal, anaknya ahli waris ini, mbahku, yang kini itu, yang itu sawah sedulur-sedulur ini kan, karena tidak punya anak, makanya dibagi saudara-saudaranya yang kini untuk tanahkan omah yang kini untuk sawah saya mau ngulurin untuk sawah ya, mbien sawah dijual 70 juta dibagi loroh, berarti 35 juta juta rapi aku 35 juta oke, semua tekan rapi rambung tak duit kalau, kalau sepeda motor kalau bangun kamar mandi tak duit oke, semua jadi tidak lebih percaya apa yang ada di tanganmu daripada Allah karena, Pak Rabibie kamu harus yang mong zuhud aku perlu percaya apa yang ada di tangan Allah kalau tanganmu kadang kalah ya rungus tira kalau mantil-mantil kalau harta yang ada ini sawah yang panen dibule dengan tikus ini banteng gedi kebole kebanji kebanji kita boleh ikhtiar boleh lah nantur apa kita boleh bercocok tanam sawah kita boleh petani tambak petani tambak tapi setelah itu kita harus berserah diri bertawakal kepada Allah yang nomor 2 kamu lebih senang musib pahala musibah kamu lebih senang pahala musibah yang menimpamu walaupun sekalipun musibah itu terus menerus menimpamu doang-doang karena musibah lebih senang timbang orang aneh-aneh musibah awakmu lebih senang dengan apa yang di tangan Allah apa yang di tangan Allah kamu lebih senang dan kamu lebih senang mendapatkan pahala musibah kamu lebih percaya apa yang di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan yang kedua kamu lebih senang mendapatkan pahala musibah walaupun musibah ini terus menerus menerus barang siapa yang juhud di dunia maka dia akan mendapatkan akhirat maka dia akan mendapatkan akhirat maka dia akan mendapatkan sang pencinta dunia dunia adalah ladang daripada akhirat dunia ini ladang daripada akhirat dan siapa yang yuhud di akhirat yuhud di akhirat yuhud adalah meninggalkan kejondongan terhadap kecintaan dunia dunia yuhud adalah melepaskan hati dari terlena terhadap dunia dunia hati ini sampai ya hatimu apabila tidak terkena daya tarik bumi waduh hatimu 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 apabila tidak terkena daya tarik bumi bumi kan gravitasi bumi ada daya tarik sesuatu yang di lempar ke atas nanti kembali ke bumi ada gravitasi bumi nah hatimu sudah tidak terlena tidak terkena daya tarik bumi maka kamu akan bisa melesat nah orang kena daya tarik bumi hatimu bisa melesat ke angkasa hatimu orang 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 terus jenengi akan berada di bawah naungan pohon jenengi saja orang itu tua pohon keberuntungan keberuntungan sajarah itu tuban pas orang kena daya tarik bumi saya mendigir Allah menyebutkan lapal Allah Allah tetap tertarik ikan bumi sampai semangat munggah terus baru ada batu-batu angkasa di bawah pohon jenengi sajarah pohon keberuntungan jenengi 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 dalam kecintaan kecintaan pada dunia atau melepaskan hati dari terlena terlena akan dunia di definisi zuhud nah hakikat zuhud seperti Dewi kajik nabi menungkai cuma untuk belajar zuhud ada kiat-kiat ya vizuhdi khomsu khisolin vizuhdi khomsu khisolin dalam zuhud itu ada lima perkara yang pertama asikotubillah percaya penuh percaya penuh keyakinan total akan Allah percaya penuh keyakinan total akan Allah yang kedua tabari anilkholki melepaskan diri dari merasa butuh kepada makhluk melepaskan diri dari merasa butuh kepada makhluk nomor terlena wal ikhlas sufil amal ikhlas beramal yang keempat waktimal lulmi tabah terhadap kedaliman yang kelima adalah adalah merasa cukup dengan apa yang ada di tangan kita jadi untuk latihan zuhud saya percaya penuh para Allah Pak Rabi Allah jika kamu fukara ketika Pak Rabi Allah akan memberikan kecukupan percaya penuh terhadap Allah itu latihan percaya penuh kepada Allah terus tabari anilkholki melepaskan diri dari merasa butuh kepada makhluk melepaskan diri tabari anilkholki melepaskan diri dari butuh terhadap makhluk ikhlas beramal yang keempat waktimal bulmi tabah jika didolimi ikhlas filamal guruku di timur eh ngunum yang ketamu enggak alhamdulillah ya saya yang kelas mandi konsing ikhlas mandi latihan ikhlas yakin karena Allah rezeki terus rak pati butuh karena makhluk ikhlas beramal terus waktimal alih dulmi waktimal dulmi tabah jika didoli dolimi ada orang kondong ke buka-buka sawi payu bahkan tak terkening jahat timur saya bayu orang ngai pegasan sahe bayu orang 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 yuk istabah wak wak kona ah bimah filiat dan menerima apa mensyukuri kona ah wak kona mensyukuri apa sih kona alhamdulillah 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 ala kulihah ya Allah matur dulu sehingga penting jadi sombangan turu bismillahirrahmanirrahim kembali pelajaran musnad musnad berupa mufrad yang pertama adalah meniadakan untuk menguatkan hukum meniadakan untuk menguatkan hukum jadi bentuk mufrad itu hanya sebagai predikat saja terus lagi musnad sababi musnad sababi yukui jumlah yang berupa khobar jumlah yang dijadikan khobar jumlah yang dijadikan khobar yang mempunyai aed yaitu domer yang kembali kepada mutadak yang aed tersebut tidak menjadi musnad ilai dalam jumlah itu contohnya zedun abuhu muntalikun zedun itu abuhu utai bapak zed itu muntalikun budal saya budal siapa zed bapak ini tako zedun abuhu muntalikun zedun itu abuhu bapak zed itu muntalikun budal yang budal zed apa pak ini pak jadi zed itu bukan menjadi musnad hanya sebab saja makanya sebab saja musnad sebab saja jadi yang budal asli ini bapak bapak zedun abuhu utawi bapak zed itu muntalikun bu budala itu muntalikun budala lah berarti jumlah khobar khobar ini kan saya kan pelajaran tahu kan khobar ini ada khobar mufrat ada khobar jum jumlah khobar mufrat khobar mufrat yaitu yang tidak berupa jumlah atau sibah jumlah yang kedua adalah khobar jumlah jumlah ini ada jumlah ismiah ada jumlah filiyah onokale kalani sibah jumlah jermadrur dan do dorob nah ini yang menjadi musrat sababi ini jumlah ismiah tidak termasuk jumlah tidak termasuk musrat sababi yaitu apabila jumlah yang mengku aid jumlah yang memiliki aid jumlah musnat tidak berupa jumlah oh musnat tidak berupa jumlah tidak berupa jumlah tapi mempunyai aid yang kembali pada yang kembali pada umtada ini tidak dinamakan musnat sababi contohnya Zedun Muntalikun Abu asli tetap jadi aid tapi Zedun Muntalikun Abu Abu tidak mau Zedun Muntalikun jumlah ismiah musnat sababi tapi tidak diwalik Zedun Muntalikun Abu Abu jadi musnat Muntalikun terus ada jeninya punya isim isim fa'il Abu sanes jumlah anang muv rod Muntalikun ini dikatakan muv muv rod atau jumlah yang tidak mempunyai aid contohnya kul huwahu ahad jumlah dari domir sa'an itu juga tidak dinamakan musnat sababi terus lagi tidak termasuk musnat sababi yaitu jumlah yang aid kembali kepada musnat ilah alias jumlah fi'li fi'li yazedun koma berarti yang dinamakan musnat sababi yaitu berupa jumlah ismi isminya kalau jumlah fi'li atau jumlah domir sa'an atau mempunyai aid tapi bukan berupa jumlah itu tidak dinamakan musnat sabab sababi yaitu kalau fi'lan takyit saya nandam mau ceritakan zuhud tidak apa-apa soalnya saya ahdori itu dalam nandam juga mengajarkan kita untuk berusaha zuhud mengajarkan kita untuk berusaha zuhud ya mantap kalau pengiran tapi tidak melarang untuk usaha tidak melarang orang untuk usaha 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 apa lah kalau berusaha tapi setelah kita mendapatkan bahwasannya dunia ini adalah ladang dari akhir 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 apa apa di akhir akhir jadi orang terus aku susah 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 di duit ya Allah aku tahu tidak ke dari ini di rumah di rumah anak mereka di rumah tahu ya Allah aku tidak di saw akhirnya ya Allah kalau mau ditotalkan puluhan juta puluhan juta ya Allah aku menjeluk 10% akhirnya tetap aku menjeluk bonusnya baru aku dulu 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 baru dulu bahaya ini dahulu aja iman-iman kan aku 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 jadi yang ada di taman kan tujuh hari tujuh malam ada yang ada ada ketoprak ada wayang macam-macam PBA kayaknya kayaknya raga makan pirangatus kayaknya 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 cici itu masih ratusan juta itu orang masa gak masalah aku kurung ya Allah aku kok goblok jadi akhirat amal akhirat orang biarkan itu menjadi amal akhirat saya ada orang yang yodolim beraku ya sampai tak ya ya muka muka lah pengairan muka ya muka al-fatihah al-fatihah ha'udhu bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahmanirrahim